Assalamualaikum, lihat tamanku, asisten mom ini jauh lebih subur ya sekarang ini dan ada penambahan bunga gantung diganti pot supaya jauh lebih cantik dan bersih warnanya putih semua ya mom agar lebih segar dan ini ada algonema yang sudah mulai banyak daunnya dan juga lebih segar dilihatnya ini tadinya terdiri dari satu pot yang dikembangdiakan jadi banyak pot jadi banyak pot seperti ini dan sudah mulai subur daunnya dan ini ada sirih gading dua warna yang hijau ada garis hijau lebih mudanya ini ada beberapa yang panjangnya nggak sama dipotong untuk dikembangdiakan karena yang sebelahnya masih pendek sebelahnya panjang nah untuk yang panjang ini dipotong untuk dikembangdiakan supaya menunggu yang sebelah sini rimbun seperti itu ada janda bolong dan ini bunga-bunga mulai nampak subur di depan teras rumah sangat cantik dan segar untuk dipandang ternyata menanam bunga di depan rumah itu banyak sekali manfaatnya membuat pikiran jadi fresh sejuk dan ada kegiatan positif ketika kita capek bekerja itu kita bisa lihat bunga-bunga sambil miram bunga di sini ada kolam ikan mini sedikit kotor dibersihin kacanya agak kotor kita siram sambil miram bunga seperti ini jadi lebih segar agak susah membersihkannya karena di atas ini kaca ini ada pending ada apa untuk AC ya jadi kotor bintik-bintik putih seperti itu dan dalam kembang juga terkena imbasnya ada bintik-bintik putih mungkin ada yang punya ide supaya kaca tidak bintik-bintik putih dan kembang saya tidak ada bintik putih apa ya karena ini dibawahnya ada AC nya gitu yang untuk udara itu menyiram bunga di sore hari biar segar ini terasnya karena keramiknya sudah buluk disikat itu kayak gitu lagi kayak gitu lagi aku kasih rumput mom supaya segar dan hijau tidak licin karena mom sebentar lagi punya cucu anak mom lagi hamil kalau ininya licin kasihan gitu penampakan dari depan pintu garansi seperti ini hijau aku kasih rumput hijau sintetis supaya tidak licin ya tujuannya dan tidak terlihat buluk mau dibongkar cukup tinggi ya biayanya jadi beli rumput sintetis aja dipasang begini jauh lebih segar nah sebelum di kasih rumput hijau penampakan keramiknya kayak gitu walaupun disikat lagi nanti eh buluk lagi deki lagi gitu jadi capek banget dan takut licin aku punya dua kolam mini yang satu di teras depan rumah yang satu di teras depan kantor jadi kalau pagi sambil ngiram kita kasih makan dan sore hari seperti ini mom nah kita tambahkan airnya yang sudah mulai berkurang kita sudah dinyalain begini kita tambahkan air supaya tidak habis dan ikannya leluasa berenang ini sudah gede-gede jadi kalau saya kasih makan dia langsung hap hap lahap ini ada di depan teras depan rumah yang sampingnya ada kembang begini langsung bunga di pot nah seperti ini penampakannya dari depan kolam ikanku nah terlihat ya mom ada sepatu sekolah juga ya kalau ditaruh rumah anak-anak susah ngambilnya kali biar lebih cepat yang sekitar tanggerang seleduk boleh mampir satu lagi kolamku ada di teras depan kantorku kebetulan kantorku depan rumah begitu nah begini penampakan dari depan rumah pagernya ada daun cincau yang sangat subur dan siapapun tetangga dan siapapun juga boleh metik untuk ngambilnya boleh kok ya ini satu lagi tamanku di depan teras rumah depan kantor ya di samping kantor ini bentuk taman bungaku dan ada kolam kecil juga mini imut-imut ini kok airnya kecil ya udah kotor ya oh ya airnya kecil ini ikannya dari baby-baby sekarang sudah mulai gede-gede nggak boleh terlalu banyak dan dia aku kasih payung-payung bekas kursi gitu ya karena kursinya ditaruh disana depan atasnya udah ada atap jadi aku pakai disini supaya ikannya tidak panas kok pohon teratainya nggak ada udah habis ya nggak dikasih lagi oh gitu tadinya banyak pohon teratai dan cepat beranak sehingga tidak ada pernapasan buat si ikan jadi dibuang dan ini ada saung-saungan kecil ya untuk koleksi beberapa pot yang dibikin sendiri dari kain bekas ada pohon jambu aku siram dengan air cucian beras jadi buahnya lumayan tidak berhenti nah seperti ini dan disini juga ada penambahan pot bunga gantung yang warna putih ini baru ditanam bunga-bunganya menampakan dari sisi sini begini bunga gantungku yang di depan adalah potnya hitam yang di depannya sini yang dekat dekat tempat makan aku bersama itu warna putih potnya baru-baru ini ya bunganya di teras ini juga ada penambahan kursi rotan yang ku bawa dari kampung seperti itu dan ini ada jahe merah dari kampung juga mau gua yang dekat ceraduk mau mampil dari sinilah penampakan taman di teras samping kantorku jadi saya punya dua taman yang satu di depan teras rumah yang satu di samping teras kantorku karena kebetulan kantorku adalah di depan rumahku sendiri tinggal loncat dan di separuh taman dan separuhnya untuk dapur umum agar para tim-tim bisa masak makan dengan bebas leluasa semuanya ada disitu lauk pauk bahan makanan juga ada disitu ya kalau di rumah kan agak ribet nah disini ada pohon mangga arum manis disana saya kasih bunga ini untuk nutup tong sampah kalau saya lagi syuting atau foto makannya disini disebelahnya depannya adalah tamanku disana ada dapur umum tuh ada rak piringnya ada kulkas ada beberapa memang kayak dapur kotor gitu ya digantung-gantung panciknya supaya gampang ngambil gitu kalau di rumah kan masak barang-barang ribet seperti itu kita lihat disini dari dekat seperti ini penampakannya dan kalau kita lihat dari dapur umum seperti ini di taman langsung meja makan untuk makan bersama dan langsung taman di samping kantorku yang di area celeduk boleh mampir dan singgah oke aku duduk santai kayak gini di taman jadi memandangi bunga sambil makan seperti ini bunganya sudah mulai hijau-hijau dan disini mulai nanem lagi gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih